Hai tanpa tanpa keloh ya tanpa keloh si Paijo tanpa keloh umur di kurang lebih dua tahun setengah mas ya kurang lebih di dua tahun setengah memang dari kecil sampai sekarang enggak dikeloh belum pernah dikeloh sama sekali jadi bukan bukan sapi yang pernah dikeloh terus luka enggak memang dari lahir sampai saat ini belum pernah dikeloh ya hasil peranakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel leksilo ya Selamat siang salam beternak salam arit salam sukses untuk kita semua teman-teman Oke di kesempatan kali ini kita berkunjung ke kandanya Bapak Kastari ini beralamatkan di Desa Bandar Agung Ketamatan Bandar Sibahono Kabupaten Lamu Tumur ya kita main ke sebuah peternakan disini sistemnya ada di breeding juga ada pengemukan dan mungkin lebih fokusnya ya berjalan di dua-duanya jadi breeding pengemukan juga jual-beli jadi untuk Pak Kastari ini udah memang belantik udah lama teman-teman jadi mungkin di Bandar Agung beliau ini yang apa ya pengetahuan saya yang paling lama untuk saat ini Oke di kesempatan kali ini kita akan melihat ternak beliau yang di sistem breeding ya mungkin kita juga akan kupas sedikit di jual-belinya cuma kita akan lebih ke melihat sapi beliau ya jadi sangat menarik di konten kali ini jadi Bapak Kastari ini berjalan juga di sistem breeding tapi sapinya tanpa tali keluh untuk sapi yang breedingannya pokoknya yang peliharaannya entah itu breeding maupun dipengemukan untuk pengemukan sendiri beliau itu hasil dari peranakan sapi breedingannya dibesarkan dan nanti kita lihat teman-teman disini banyak jadi semua hewan peliharaannya sapinya beliau yang peliharaan itu tanpa tali keluh jadi Oke kita langsung mundur ke kandang ikuti terus video ini jangan di skip kita langsung masuk ke kandang kita sudah berada di depan kandang beliau ya akan masuk kita lihat sapi-sapinya beliau kebetulan pas disini lagi ada proses penurunan makan perutuan jagung bos ya Oh ini borongan atau biaya ini borongan sama kerja ini suwi tahun setahun di beliau ini kerja di kandangnya Pak Kastari udah satu tahun jadi 33 ekor ya jadi ini dapat borongan tebon teman-teman kalau musim kemarau biasanya sulit pakan disini Alhamdulillah malah sapinya pakannya gisi terus jadi Alhamdulillah dapat borongan tebon yang masih apa ya sudah ada jagungnya tapi belum tua masih kemakar lah ya jadi seperti ini mantap Oke kita lanjut kita akan lihat breathingnya ya teman-teman nah seperti yang saya katakan oleh tadi jadi di kandang Pak Kastari ini luar biasa pokoknya untuk bedingannya itu semuanya tanpa tali keluh jadi kalau ada teman-teman teman-teman yang main kesini itu udah pada paham kalau tapi yang enggak dikeluh ini enggak akan dijual karena bedingannya gitu cuma bisa ngelihat jadi super-super untuk yang enggak dikeluh ini ini udah bunting temen-temen nih masih doro ini kami nalami ya luar biasa dulu kita kesini masih jalan-jalan di depan sini temen-temen jadi belum diikat ini berhubung udah bunting ya diikat seperti ini nanti kita hitung temen-temen berapa sali beliau yang enggak dikeluh disini ada tiga ekor ini superan semua ya jenis simetal limosin ini simetal malbor yang oh ini juga ada jantan ini pasti hasil peranakan juga temen-temen karena enggak dikeluh setengarnya itu temen-temen jadi kalau yang enggak dikeluh itu peliharaan hasil peranakan juga mantap ini juga ini luar biasa tanpa tali keluh juga jantan ya tuh jadi sangat menarik disini oke kita lanjut tadi udah berapa ekor ya satu dua tiga empat lima enam ini temen-temen ini kalau yang ini ada keluhnya biasanya dagangan temen-temen bagus ini super jadi di siang hari dikasih pakan tepun dia untuk pakan utama menggunakan fermentasi seperti ini ini banyak campurannya ada tepun punggil eh dedak ya temen-temen banyak campurannya ini alat untuk choppernya di sebelah juga ada sapi jumbo jadi disini enggak hanya ternak tapi juga berjalan di sistem jual beli di beliau ini belantik tapi juga punya breathing-an sendiri nah ini yang nomor tujuh juga tanpa tali keluh ini baru beranak belum lama jadi untuk pedetannya yang mana saya enggak tahu karena disini ada tiga ekor pedetan bagus-bagus jadi untuk tiga ekor pedetan ini kemungkinan hasil breathing-an dari tiga indukan ini temen-temen yang lontang itu hitam sama yang si metal ini tuh peranakannya ini betina kanaknya lanang itu roh mas 1111 jantannya satu betinanya empat eh betinanya tiga 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 kalau ini kemungkinan beliau beli karena cuma ada tali ke lohnya cuma tidak bawa anak temen-temen eh angin angin ini juga terdagangan juga Oh jumbo per-per tuh jadi jumbo juga buat temen-temen misalkan ada yang mau berbelanja sapi entah itu bahan breeding bahan pengemukan Oh yang masih pedetan ataupun yang sudah bakalan umur di satu tahun ke atas ya mungkin kalau temen-temen ada yang minat bisa ke sini teman-teman bisa berbelanja ke kandanya Bapak Kastari untuk alamatnya di desa Bandaragung dusun tujuh ya Ketamatan Bandar Sipawono Kabupaten Lampung Timur oke kita lanjut ke yang bimbingannya tadi udah menang tujuh delapan nah ini ini juga ada yang istimewa ini sapi apa mas pengen arah nih mas tapi bencong tapi bencong kontes dua bulan lagi di Bandar Nampung budang mas ya akan membawa empat ekor dari sini ya ya tekor Insya Allah ini ini bencong jatan tiga kok yang enggak dikeluh itu iya Hai awan tadi rencana rencana mau bawa empat ekor ya ya kita lanjut obrolannya lagi ke yang bimbing jadi tadi udah enam tujuh delapan nah ini sembilan ya ini hasil peranakan semua ini peliharaan puluh sama yang ini tanpa tali telur semua terus sapinya memang super-super bagus-bagus ya makanya enggak heran kadang kalau ada teman-teman yang berbelanja ke kandangnya Bapak Kastarin kadang malah yang diliri itu sapi yang peliharaannya bukannya apa yang dijual beli teman-teman sekarang memang bagus-bagus gitu terus ya saya kurang mengerti teman-teman kenapa sapi beliau enggak dikeluh karena belum tanya lebih cepat ke pemiliknya teman-teman disementara kita cuma bisa membagikan informasi ke teman-teman seperti ini jadi di kandang Bapak Kastarin sapinya untuk bleedingnya tanpa keluh semua ini super ya ambilnya juga mantep kantong sebelumnya kemungkinan gunting terus ada satu lagi hasil bergingan ya nah yang ini Pak Ijo namanya Pak Ijo mas ya tanpa keluh mas ya si Pak Ijo tanpa keluh umur di kurang lebih 2 tahun setengah mas ya kurang lebih di 2 tahun setengah memang dari kecil sampai sekarang enggak dikeluh belum pernah dikeluh sama sekali jadi bukan bukan sapi yang pernah dikeluh terus luka enggak memang dari lahir sampai saat ini belum pernah dikeluh ya hasil peranakan TB ini di romes tinggi badannya pernah ngukur sama ya belum pernah belum pernah ini kemungkinan kita di 150 ab kemungkinan untuk tinggi badannya karena belum pernah diukur hasil breathing samain ngerti enggak mas mampu alesannya sapi breathingannya enggak dikeluh mampu ya mampu ngerti orang ngerti sih enggak tahu ini afrikanya Bapak Kastari aja enggak tahu kenapa sapi peliharaannya enggak ada yang dikeluh mungkin memang dibikin ciri khasnya gitu mungkin ini masih banyak teman-teman ternyata ini peliharaan semua enggak ada yang dikeluh jadi kalau kita hitung dari ujung sana tadi ya yang enggak dikeluh itu dari yang betina 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 terus 9 10 11 sama yang berinjong tadi 12 12 ketambahan ini si payjo 13 terus ini juga bantan-bantan bantan-bantan ya 14 15 16 17 jadi 17 ekor tanpa tali kelup luar biasa jadi mungkin dari sekian banyak kandang yang kita masuki baru kali ini ya teman-teman ada peternak sapi sistem breeding tanpa tali kelup luar biasa keren jadi misalkan teman-teman ada yang penasaran pengen main terus pengen belanja sapi silahkan langsung ke kandangnya Bapak Kastari tadi alamat sudah kita sebutkan ini masih di seputar Alambung Timur sampai kerjanya ini suwi mas suwi ya sudah lama berapa tahun hampir 2 tahun hampir 2 tahun si Pak Ijo manganya penak dengar-dengar sudah pernah ada yang nawar benar itu saya enggak tahu soalnya itu mungkin ada yang nawar langsung sama pusnya oh gitu ya kalau kalau Lek Silo dengar-dengar sudah ada penawaran yang cukup fantastis cuma belum dilepas mungkin karena masih sayang si Pak Ijo oke oke buat teman-teman ya mungkin itu dulu yang bisa Lek Silo sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat teman-teman sama peternak ya jadi mudah-mudahan kedepannya peternak sapi khususnya di Lampung Timur pokoknya di seluruh Lampung Nusantara semuanya mudah-mudahan makin jaya makin sukses makin lancar mungkin itu yang bisa Lek Silo sampaikan kurang-kurangnya saya mohon maaf saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh